Halo guys, sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa, aku akan meracuni secuil hal yang layak untuk diracunkan Adalah Skin Tiffage Ultra Light Serum Sunscreen Dan seperti ini dalamnya guys, packagingnya cantik banget 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 bangetnya Ini isinya 30 mili, kalau kalian beli di Shopee kalian akan mendapatkan harga Rp 109.000 saja Dari kemarin, ya aku meracuni produk-produknya dari Skin Tiffage Karena emang aku lagi kayak kepo banget tuh sama produk itu karena emang se-viral itu kan guys Jadi aku kayak kepengen sedikit demi sedikit mencoba berbagai macam produk-produknya Dari facial foam-nya, dari serum-nya, dari moisturizer-nya Dan sekarang aku kepo banget sama sunscreennya Karena ini juga ya lumayan menarik untuk dikepoin Dan aku lumayan suka banget, makanya aku racunkan disini Oke, alasan kenapa aku menyukainya? Ya jelas, karena disini sudah ada SPF 50 PA++++ Terus dia juga dapat melindungi kulit kita dari UVA dan UVB dan blue light Buat kalian yang sering keluar rumah yang bakal terkena polisi udara, sinar matahari yang super jahara itu Ataupun kalian yang sering di ruangan ber-AC, cocok banget sama sunscreen ini Walaupun di dalam ruangan kita tetap harus pakai sunscreen loh guys Dan yang lebih aku suka lagi, di dalam sunscreen ini itu tuh sudah ada kandungan vitamin C-nya Yang dapat mencerahkan kulit dan melindungi kulit dari polisi udara Yang dapat membuat menjadi kulit lebih kusam Selain itu, ada kandungan ferulich acid-nya Sebagai booster agar vitamin C-nya tuh dapat bekerja lebih baik ketika melindungi kulit kita Dan pastinya sudah BPOM guys Dia dapat melindungi kulit kita dari paparansinar matahari dengan nanoteknologi dan ultra light weight Selain ada kandungan vitamin C-nya, dia juga ada kandungan vitamin E-nya Yang adalah antioksida yang dapat melawan radikal bebas DWSC ferulich acid-nya tadi juga penetral radikal bebas yang kuat guys Oke langsung saja kita praktekkan ketika aku pakai sunscreen ini Ya kalau dibuka seperti ini, dia tuh teksturnya tuh lumayan cair Biasanya aku kocok dulu sih sebelum pakai Aku pakai sebelah dulu deh guys Terus dia di blend tuh juga enak gitu loh guys Dia nggak ada wet case-nya gitu Tapi ada efek tone up-nya tapi nggak begitu banyak sih Jadi buat temen-temen yang kulitnya tidak cerah gitu Tidak akan bikin kulit kalian abu-abu Terus aku tuh sukanya tuh Dia tuh kayak rasa-rasanya dipakai tuh kayak pakai skincare pelembab gitu-gitu loh guys Jadi nggak kayak yang kalau kita blend kayak gini Terus ada meninggalkan kayak putih-putih atau susah di blend Itu tuh nggak sih Jadi bener-bener kayak nggak kayak sunscreen pada umumnya yang keset gitu loh Walaupun dia lembab tapi dia matte gitu loh hasilnya Tapi matte-nya tuh tetap mengunci efek kelembaban pada kulit kita Jadi ya jelas semua jenis kulit pasti akan bisa memakainya Tuh dia menyerapnya juga cepat banget Nah kalau temen-temen ngeliat ya ini sebelum dan ini sudah dipakai Sedikit cerah sedikit tapi nggak sebabnya lebih gitu Tapi ya ada efek cerahnya yang membuat kulit kita menjadi lebih kelihatan asik gitu loh Dilihat lebih sehat lebih glowingnya ada Tapi matte, ngerti nggak? Kayak bercahaya Tapi matte, jadi dapat mengunci minyak kulit di wajah kita juga guys Jadi dia tuh kayak tuh ada glowingnya Tapi dia tetap matte gitu loh guys Nggak yang minyak-minyak di wajah gitu loh Oke ini udah aku pakai rata ke seluruh wajah Seperti biasa setiap aku mereview produknya dari Skintivic itu tuh Mereka tuh produknya tuh fokus-fokus ke efek yang bikin kulit kita tuh jadi ke lembut banget Dan dia tuh ada kayak efek blurringnya gitu loh guys Dan aku tuh juga pakai dia itu sebelum Kalau aku kan lebih suka pakai cushion ya Tapi foundation nggak apa-apa Dia bisa banget dipakai sebelum makeup Karena dia bisa juga dijadikan primer makeup gitu loh Dia nggak akan membuat makeup kalian itu jadi mudah kegeser Jadi biasanya kalau aku pengen makeup full gitu tuh Aku pakai skincare terus aku pakai si sunscreennya ini sebelum aku pakai si cushion gitu loh Atau foundation juga boleh Tapi kalau kalian nggak mau pakai foundation atau cushion ya gini aja Ini kalau aku ya kulitnya yang normal atau kadang kering gitu Aku udah nggak pakai beda lagi tuh udah pede aja sih guys Atau mungkin temen-temen yang nggak kepengen pakai beda juga apa-apa Atau dia juga menahan dan menyerap minyak gitu loh guys Dan biasanya ini kalau aku nggak pakai makeup full Nggak pakai foundation atau cushion Biasanya ini aku reapply sekitar 3-4 jam sekali gitu loh guys Oke guys segitu secuil racun yang aku kasihkan ke kalian Pokoknya racun-racunnya pasti bermanfaat Yang aku racunin itu tuh sudah melewati penilaian yang Ya kalau aku suka bakal aku racun ke kalian gitu loh maksudnya Oke lanjut ke videonya Oke selamat menikmati 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 selamat menikmati